Gilang Widia Permana atau dikenal dengan Juragan 99 akhirnya buka suara terkait dengan sejumlah pemberitaan terkait dengan dirinya yang santar beredar belakangan ini. Pengusaha tersebut memberikan bantahannya soal dukaan money laundry dan juga kaitannya dengan KJ Edan. Gilang juga menegaskan dirinya enggan berkonflik dengan siapapun. Bantahan ini disampaikannya dalam konferensi pers yang dilakukan di kawasan pancoran Jakarta Selatan pada Selasa 22 Maret. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Gilang menyatakan bahwa harta kekayaan yang ia miliki sekarang merupakan hasil kerja kerasnya bersama sang istri. Gilang menampai kabar yang menyebut dirinya terkait dengan money laundry. Lebih lanjut, Gilang menegaskan dirinya tidak mengenal ataupun bertemu dengan KJ Edan, sehingga ia memastikan hartanya tak ada kaitannya dengan pria bernama asli Oni Hendro Adiaksona itu. Tak hanya dengan KJ Edan, Gilang juga dikaitkan dengan pelusaha mendiang Henry Sutiok. Meski begitu, kabar ini sudah dibantah oleh keluarga Henry beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat ini ada sejumlah pihak yang berusaha menyerangnya secara pribadi. Gilang berujar dirinya tak memiliki konflik dengan siapapun. Terkait sejumlah isu yang beredar, Gilang memilih untuk enggan menanggapinya lebih lanjut ataupun membalasnya. Sebelumnya, KJ Edan melalui media sosialnya juga sudah memberikan bantahannya soal kedekatan dengan Gilang. KJ Edan menegaskan tidak mengenal sama sekali sosok Gilang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya